Kita beralih ke informasi berikutnya, Pemirsa Jalan Lintas Nasional di Kecamatan Muara Bulian yang dilakukan pengecoran terdapat beberapa titik pekerjaan. Dua titik pekerjaan yakni depan terminal bulian serta depan pasar kerama tinggi memasuki masa finishing dan dalam beberapa waktu ke depan segera dibuka untuk lintasan kendaraan. Pengerjaan Jalan Rigit Beton di Jalan Lintas Nasional Muara Bulian terlihat ada tiga titik pekerjaan. Satu pekerjaan di Kelurahan Seri Dadi yang sedang dikerjakan dengan distopnya Operasional Armada Angkutan Batu Barah, pekerjaan Rigit Beton di Kelurahan Seri Dadi diharapkan dapat realisasi dengan cepat. Namun dua titik lainnya yakni Rigit Beton depan terminal Muara Bulian dan pasar kerama tinggi memasuki masa finishing. Hamparan cor Rigit Beton yang selesai dikerjakan rekanan di Jalan Lintas Nasional Muara Bulian tersebut diharapkan dapat dilintasi kendaraan sehingga kemacetan yang kerap terjadi dapat diatasi. Pairan, salah seorang pekerja finishing Rigit Beton mengakui, banyak warga yang jadi kontrol sosial dalam pekerjaan jalan tersebut, Pairan harap warga dan pengguna jalan dapat bersabar menjelang dibukanya jalan Rigit Beton ini agar dapat dibuka untuk kelintasan kendaraan. Siapa kita menikup ya? Ya kita jalan ini kan masalahnya kan jalan ini dah jadi masalah kendaraan biar jalannya sudah jadi bisa mengatasi kemacetan. Jadi harus bersabar dulu tunggu jalan ini dibuka. Sekarang kita lagi ngerjakan apa mas? Sekarang kita itu menikahin yang kecil-kecil biar komperen, model apal, model yang sedikit lagi lah. Paling beberapa hari lagi baratnya itu kan sudah selesai. Paling tidak lama lagi mungkin jalan ini bisa dibuka. Mungkin ada yang nanya. Tapi masyarakat banyak yang puas lah ya? Ya puas lah kalau jalan ini sudah dibuka. Mungkin kebanyakan masyarakat puas. Jalan 2 titik Rigit Beton yang berada di depan terminal Muara Bulian dan Pasar Krama Tinggi hanya menunggu waktu untuk beberapa hari ke depan untuk dapat secara maksimal dibuka. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati.